Sudah jarang berseteru dengan artis lain, Nikita Merzani tiba-tiba melayangkan sindiran Menohok. Memang perempuan berjuluk nyai itu tak menyebut dengan gamlang siapa yang ia sindir. Namun banyak yang menduga bahwa sindiran itu dilayangkan untuk pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dalam sindiran tersebut, Nikita Merzani menyinggung soal hamil duluan, namun menggunakan tameng pernikahan seri untuk menutupi aibnya. Nikita juga terang-terangan menyebut orang-orang yang melakukan tindakan itu sebagai orang monafik. Sindiran itu Nikita Merzani sampaikan melalui dua slid instastory-nya. Bak muak dengan kepalsuan, Nikita Merzani meminta agar jangan terlalu jauh membohongi masyarakat. Serem, itu ketika lo mengerti tentang agama dan memutuskan untuk berhijab, tapi hamil duluan, lalu mengklik cerita seolah-olah. Jangan kita menjadi golongan orang-orang yang monafik, tulis Nikita Merzani. Mengakui kehidupannya tak jauh dari keburukan, Nikita Merzani membandingkan kehidupannya yang lebih baik ketimbang wanita yang hamil duluan. Gue selalu bersyukur sama hidup gue, karena biar gimana pun nakalnya gue, Alhamdulillah gak pernah didepein dulu ucap Nikita Merzani. Sindiran Nikita Merzani pada orang yang tak diketahui pasti siapa itu masih terus berlanjut pada slid lainnya. Menikahi perempuan sedang hamil di agama Islam yang saya anut itu gak boleh, mau nikah seri atau nikah tercatat di KUA. Duh please, jangan bodoh-bodohin orang mulu, tambah Nikita Merzani. Itulah kenapa dibutuhkan kejujuran dan keberanian untuk berkata yang sebenar-benarnya walaupun itu menyakitkan. Maka jangan pada bermain api, kalau gak mau ke sudut, lanjut Nikita Merzani lagi. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui siapa orang yang dimaksud oleh Nikita Merzani. Namun unggahan storiesnya yang diposting lagi oleh akun gosip ikut jadi sorotan. Pasalnya, banyak netizen yang menyebut jika unggahan tersebut ditujukan untuk Leslie Kejora dan Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.